Intro Awal awal 2003 saya dapat musibah di tengah laut Saya kecelakaan terbalik sampai lewat batas ke daerah Kofor Dugi di sana Tidak ada pemerintah yang bantu mencari Tidak ada itu Selama satu bulan di laut Naik ke darat Selama empat bulan Sampai dipulangkan ke Indonesia Tidak ada Tidak ada bantuan sama sekali dari pihak pemerintah Sampai saya pulang ke Yeapura Bulan 6 2003 Itu tidak ada sama sekali Itu bapak pasportnya diurus oleh siapa? Kita punya surat-surat sampai dipulangkan itu kita diurus sama perusahaan kaya Itu pun orang luar punya Orang Malaysia yang punya Yang punya perusahaan Itu karena rasa kemanusiaan Ya betul pak Kebetulan ada kita punya orang Indonesia yang kerja di situ Dia yang usulkan Batu kasih pulang ke Indonesia Itu yang tadi itu bapak yang bantuan-bantuan itu yang bapak ada cerita itu Soal apa Di Yang tidak sesuai dikasih bantuan terus orang lain dapat Ya memang betul pak Kenyataannya kan begitu Motor ini Namanya bantuan-bantuan dari pemerintah aneh-aneh Kok orang di WNKota sana yang dapat motor 15 Sedangkan kerita yang nelayangin Yang sangat membutuhkan Tidak dikasih Jadikan kita sebagian nelayang bingung Itu sebetulnya mereka ini yang dapat bantuan di WNK sana Pekerjaannya mereka nelayang Kata sengaja motor itu disembunyikan Kenapa bukan dikasih memang Pada yang terlihat tepat sesara Cuma tahun 2019 Kemarin kita dapat GPS GPS Ya sama mata kain Tapi GPS dan mata kain kan tidak bisa bawa ke laut Ya makanya itu pak GPS juga kalau kita pergunakan Cuma batas di rumah Tidak mungkin kita pakai GPS Mau dapat ikan di rumput Bagaimana caranya Kalau cuma dapat GPS saja sama mata kain Terus kita mau Kalau mau tangkap ikannya pakai apa Tidak ada perahunya Tidak ada motornya Yang motor di WNK tadi bawa di jual ke bapak kan Ya Saya beli waktu itu pak 15 juta Padahal Ya kita tahu Tidak tahu Harga sebenarnya Harga sebenarnya kan 27 27 Ya 27 juta Kita beli dengan harga 15 Kita tanya ini Motor ini Dia bilang Ini katanya pembagian dari kantor Sedangkan mereka kan bukan nelayan pak Kan lucu kalau begitu Kami yang nelayan Yang butuh Yang perlu Kok tidak dapat Apakah karena kita Orang Nusantara Dibeda-bedakan dengan Orang yang disini yang bukan nelayan Ah Dia orang Nusantara Jadi dia nelayan Ah Biar dia tidak dapat Kasih saja yang Orang disini yang bukan nelayan Kan tidak boleh begitu Darai luar setahu saya kan Diratakan semua Tidak pandang suku siapa Yang penting statusnya Dan nelayan KTP saya nelayan Bukan swasta Kalau swasta kan Mungkin ada jual sayur di pasar Saya memang pekerjanya Cuma nelayan terus Kalau saya Nelayan-nelayan di luar itu Saya kan dari Ternati juga Dari sana Cek Diratakan semua pak Tidak ada dibedakan Sebuah suku Yang penting statusnya nelayan Biarpun kata berkelompok Tapi Ah kelompok ini dapat ini Kelompok ini dapat ini Kan begitu Pokoknya kita pemerintah Tolong Perhatikan nelayan lah Apalagi Ketua punya Senior-senior Kayak bapak ini Seperti kakak Selama ini Tidak pernah dapat Mereka pakai-pakai orang Punya saja itu Di bawah Bukan pemerintah Punya pemberian itu Bukan Itu pun pinjam Jadi pak bisa dijelaskan Bisa memiliki kapal itu Mungkin Agak berapa Kalau kita mau beli yang begini pak Ini kan Besar sekali Dia punya biaya ini Ini mana kita bantu Yang standar yang Layan punya lah Yang bisa untuk melawan Iya yang kayak di bawah ini pak Kalau kita tidak Jadi anak buah dulu Berapa lama Kasian Bukan berapa lama Bertahun-tahun Kita ikut jadi anak buah Baru kita bisa Simpan sedikit-sedikit Yang PPB PPB Apa PPB Hamad itu bagaimana pak Kalau lihat Ya yang bikin bingungnya lagi PP itu pak Kita bingung Sebetulnya Yang punya PP itu siapa Entah provinsi Atau kota Karena kita punya Hasil linian dari laut Tidak tahu Bagaimana Sudah itu hasilnya Sudah harga di atas Dua jam kemudian Sudah dibawa lagi Harga ikan Ya harga ikan Coba sendenya Kayak darah lain Kayak ternah di sana Semua serba kilo Ikan kecilnya di kilo Ikan tunanya di kilo Harganya tetap Ada standar harganya Kan kita Melayan Mau nyambi gitu Ditetapkan sendenya Perikanan Tapi disini kan tidak Ada 20 ribu Ada 17 ribu Ada 15 ribu Ada 13 ribu Jadi kasihan kita Nelayan ini Bapak-bapak dapat apa Sedangkan bapak-bapak Kan bapak sendiri kan Sudah tahu Bapak-bapak ini mahal Kampunya pak ya Potong ongkos dulu semua Baru dibagi dua Kalau umpamanya Satu juta ya Bos ambil 500 Kita yang melaut 500 Kita dua orang Ya bagi dua 250 Bapak-bapak itu orang Bos tetap dapat 500 Dapat lagi dari pemotongannya One persennya Kalau pokoknya bos ambil 10% Berarti kalau satu juta ya Tinggal 900 900 Potong dua lagi 450 Kita dapat 450 Ya begitu pak Di Papua ini pak Sudah 30 tahun Saya dapat bantuan itu Nanti saya ikut Kelompok Koperasi Tura Sahabat ini Baru saya dapat Namanya itu GPS Dengan mata kain Nelon Dengan pelok Kalau masalah perbedaan itu Dengan orang Papua Dengan saya sendiri Sebagai orang Nusantara Memang jauh pak Dibedakan Kami orang Nusantara Pernah saya dengar Satu kali Orang Nusantara Tidak boleh dapat bantuan Saya dengar sendiri Langsung Cukup itu bantuan Diporbitaskan Untuk orang Papua Sedangkan saya ini Sudah 30 tahun Di sini Saya besar di Papua Saya tidak pernah Mengaku orang Nusantara Saya selalunya Mengaku Saya orang Papua Saya pulang ke kampung Dibilang orang Papua Saya pulang ke sana pak Tetap saya di Kamu suka orang Sulawesi Kamu orang Papua Sudah lama Kamu keluar dari Sulawesi Anak saya semua Dair di sini Tidak ada Namanya bantuan Dari pemerintah Sama sekali Cuma ya Bukan di pungkiri juga Ada Cuma ya GPS itu Nanti pun Saya ikut Anggota sebagai Koperasi Baru saya dapat GPS Namanya motor laut Tidak pernah Sama sekali Apalagi namanya Paraunya Tidak pernah Harapan Harapan saya Sama pemerintah Cuma satu saja pak Tolong perhatikan Kita punya teman-teman Delayan orang Papua Orang Nusantara Ya dia Turun lapangan Dia buka mata lah Niat baik-baik Yang mana Yang sangat membutuhkan Jangan cuba tahu Kasih yang Bapak-bapak yang Begini Kalau saya Sudah ada Wapak Tapi bapak ini Kasih yang Sudah berapa 40 tahun Masih Cuci-cuci Orang punya Tidak pernah Dapat bantuan Bapaknya Sendirinya Sudah duit Bapak Tapi yang mereka Pemerintah tolong Buka mata Ini apa Bapak-bapak Mereka ini Setua sekali Dari 2012 Sampai sekarang Mana bantuan Mereka turun Jangan Mereka janji-janji Saja Bila Mau bantuin Mau bantuin Mana Bantuin 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 Bila Suka Sini Situ Di Masih ada Di rumah Saya punya Lemari Saya simpang Saya pun Pake-pake Itu Kalau Mereka Mau ambil Santar Kanjura Saya Pergi Ambil Ikan dirumit Kalau Dia bilang Dia kasih Bantuan Kemari Sampai Sampai Sekarang GPS Mungkin Harapannya Kalau Ada Kita Punya Teman-teman Layak Kejalanan Tolong Latim Sar Bantu Cari Apakah Mereka Perlu Bapak Mereka Tolong Pemerintah Bantu Mereka Ongkos Mereka Cari Kasian Mereka Datang Kemari Bukan Senanya Mereka Mereka Bukan sewa rumah itu Pak Bukan Datang Langsung Bikin Rumah Disini Tidak Ada kehidupan Layang Yang Yang Enak Mereka Bukan Datang Disini Cuma Datang Petik Adil Mereka Susah Paya Sewa Rumah Mana Biaya Sekolah Tidak Tidak Kemarin Hila Pas Hap Sekarang Ini Belum Didapat Ada Bantu Pemerintah Sama Keluarganya Mereka Tidak Ada Sama Sekali Mereka Punya Anak Itu Kasihan Pemerintah Cuma Tahu Dulu Mari Saya Bicara Mungkoson Tolong Perhatikan Tolong Keluhan Kan Kita Iri Dengan Darah Darah Lain Masa Lain Mereka Bisa Sejahtera Kita Orang Papua Yang Hasil Melimpa Begini Miskin Terus Dalam Darah Luar Ikan Susah Sekali Papua Ini Ikan Melimpa Bapak Mau cari Apa Di Sini Semua Di Sini Ada Yang Pengusaha Lokal Saja Suasta Yang Kaya Kita Delayang Yang Berderita Yang Sampai Pemerintah Puan Gapan Delayang Itu Sejahtera Semua Wah Salah Itu Pak Bapak Kira Dapat 5 Juta Itu Uang Besar Itu Ongkos Saya Itu Bapak Perhitung Baik-baik Dulu Ongkos Itu Besar Sekali Kalau Kering Harian Berangkat Melaut Itu Apa Saja Mungkin Bisa Disebutkan BBM Berapa Terus Ininya Berapa Pokoknya Kalau Satu Kalimah Laut Kita Adalah Yang Kecil Begini Pak Kalau Tidur Di Rompon Itu Sekitar 2 Juta Lapan Ratus Itu Ongkosnya Jadi Kalau Kita Dapat Hargikan Cuma 5 Juta Bapak Kali Sudah Keluar 28 Tinggal 2 Juta 200 Belum Dipotong Persen 10 Persen Kalau Empawanya Dapat 5 Juta Berarti Kita Terimanya Tinggal 4 Juta 500 Apotong 28 Berarti Tinggal 1 Juta 700 Dibagi Dua Lagi Yang Bos Berarti Tinggal 850 Kita Bagi Dua 425 Pak Bukan Dari Basarnya Jumlah Uang Gitu Langsung Kita Bagi Dua Juta Setengah Tidak Potong Ongkos Semua Dulu Itu Pung Karena Kita Tidur Dua Malam Cuma Dapat 425 Ribu Bagus Kalau Ikan Makan Kalau Tidak Lantik 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 Jadi Nelayang Ini Tidak Segampang Orang Yang Kira Tidak Tidak Terima kasih.